Dalam rekaman video ini, terlihat penumpang taksi online memukul pengembudi taksi online. Diduga, pemukulan dipicu karena lokasi pengantaran tidak sesuai pemesanan. Pemukulan tersebut terjadi di kawasan kebayaran baru Jakarta Selatan. Atas pemukulan tersebut, korban telah membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anggota polisi di Tantas Polda, Maluku. Pelaku berada di Jakarta karena sedang juti nikah dan saat peristiwa pemukulan bersama calon istrinya. Sebelumnya korban dan pelaku telah berdamai, akan tetapi kesepakatan damai batal karena korban merasa saat perdamaian dalam kondisi tertegak. Sepuluh orang meninggal dunia akibat terkena muntahan material vulkani dari letusan gunung Lewu Tobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Letusan yang terjadi di tengah malam memuntahkan serpian batu dan kerikil, menembus atap-atap rumah dan melukai sejumlah warga hingga memutus haliran listrik. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan fonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi dalam perkara pembunuhan terhadap Dante, anak dari artis Tamara Diasmara. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap bocah berusia 6 tahun tersebut. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Menemani awal hari ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Yasmin Natania. Berikut Pulau Tid Ayu Sepagi Senegat. Pemirsa sepuluh orang warga dinyatakan tewas akibat terkena muntahan material vulkanik dari letusan kudung lewat obi laki-laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letusan yang terjadi di tengah malah membuat suasana semakin mencekam dan banyak warga yang terjebak di reruntuhan rumah mereka. Petusan dasyat gunung lewat obi laki-laki di Flores Timur Nusa Tenggara Timur meninggalkan duka yang teramat dalam bagi warga. Dalam bencana ini, sepuluh orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga dilaporkan terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah mereka. Pemandangan memilukan terlihat saat tim kesehatan dan SAR berjuang keras memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Terputusnya saluran listrik membuat semua tindakan penyelamatan dilakukan di dalam kegelapan. Saat ini, ribuan warga telah mengungsi bencana tempat aman di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim Badang Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur juga telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat kurang menampung warga yang terdampak. Namun, proses penyelamatan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik, petugas masih melakukan evakuasi warga yang diduga tertibur material vulkanik. Sementara di lokasi lain, sejumlah bangunan terlihat rusak bahkan ambruk. Hingga saat ini, 10 korban telah dievakuasi. Rata-rata korban meninggal akibat tertimbun poing rumah yang tak kuat menahan hujan batu muntahan dari erupsi gunung lewat topi. Dari Flores Timur, Rusya Tenggara Timur, Joni Ainyus melaporkan. Pemirsa beredar rekaman video pemukulan terhadap sopir taksi online oleh penumpangnya yang terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku diduga merupakan perwira menegah kepolisian yang bertugas di Maluku. Saat kejadian, pelaku sedang cuti menikah. Dalam rekaman video ini, terlihat penumpang taksi online memukul pengemudi taksi online. Diduga, pemukulan dipicu karena lokasi pengantaran tidak sesuai pemesanan. Pemukulan tersebut terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atas pemukulan tersebut, korban telah membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Kita sudah menerima laporan polisi dari rekan kita yang mengalami penganiayaan. Hari Sabtu kemarin. Setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindak lanjuti, kita mencari yang jelas untuk yang pelaku. Pelaku diketahui merupakan anggota polisi di Tantas Polda, Maluku. Pelaku berada di Jakarta karena sedang cuti nikah. Dan saat peristiwa pemukulan, bersama calon istrinya. Sebelumnya korban dan pelaku telah berdamai, akan tetapi kesepakatan damai batal. Karena korban merasa saat perdamaian dalam kondisi tertekan. Dari Jakarta dan Helmi Sejongbati, INews Melaporta. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa penyidik Satres Krim Polres Sukabumi, Jawa Barat menetapkan gunawan alias setbor sebagai tersangka karena mempromosikan cuti online. Setbor diduga menerima gift atau saweran yang diberikan penyidia website cuti online saat live streaming kontennya. Pemirsa gunawan alias setbor bersama temannya bernama Ahmad Supendi alias Tewet ditetapkan sebagai tersangka dokaan mempromosikan situs cuti online. Penetapan tersangka terhadap konten kreator yang viral dengan joget ayam patuk itu lantaran adanya saweran yang diberikan oleh akun cuti online. Modusnya saweran diberikan kepada akun setbor 86 saat gunawan melakukan live streaming. Setelah saweran diberikan, Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs cuti online. Gunawan dan Ahmad diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun kejarah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pemirsa majelisaki pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan fondis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi dalam perkara pembunuhan anak dari artis Tamarathya Semarah. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap pocah berusia 6 tahun tersebut. Sidang putusan perkara pembunuhan anak dari artis Tamarathya Semarah dengan terdakwa Yuda Arfandi digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur pada Senizia. Majelis Hakim mengungkapkan terdakwa terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Majelis Hakim memutuskan memfonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Menjatuhkan pidana terhadap perdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Atas fanis tersebut, pihak terdakwa menyatakan akan melakukan banding. Sebaliknya, Tamarathya Semarah tidak puas dengan fanis tersebut karena menilai fanis tidak sebanding dengan perbuatan Yuda. Pembunuhan Dante terjadi di sebuah kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Februari 2024. Dalam dakwaan jaksa terkuak motif Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana karena dendam lantaran ibunda Tamarathya Semarah tidak merestui pernikahan Tiasmara dengan Yuda. Kekesalan Yuda itu kemudian dilampiaskan kepada Dante. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINews melaporkan. Pemirsa Sidang Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan terpilana kasus pembunuhan Jessica Wongso kembali dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin kemarin. Dalam sidang, saksi ahli yang diajukan pihak Jessica menemukan kejanggalan pada rekaman CCTV yang dijadikan bukti pada sidang tahun 2016 silam. Pemirsa adanya rekaman CCTV yang terdistorsi disampaikan saksi ahli digital forensik Rizmond Hossi Holand. Pada sidang tahun 2016 silam, rekaman CCTV nomor 9 di Cafe Olivier disebutkan memiliki 50.810 frame. Akan tetapi dalam temuannya, Rizmond menyebut rekaman memiliki 50.910 frame sehingga ada 100 frame yang hilang. Selain itu, pemirsa dimensi setiap frame telah diubah sehingga visual menjadi tidak jelas. Akibatnya rekaman tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya peristiwa pembunuhan Wayan Mirna Salih. Kedatai demikian, Rizmond mengaku tidak mengetahui asal usul rekaman yang dijadikan nofum atau bukti baru itu. Sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksiali dari pihak Jessica. Pemirsa akibat hujan deras, turap kali di kawasan Matraman, Jakarta Timur roboh. Sementara di kota Pangkal Pinangbangka, Belitung, angin puting peliung hancurkan sejumlah rumah warga. Berikut informasinya yang kami rangkum dalam Peristiwa 24 Jam. Turap kali di hutan kayu Matraman, Jakarta Timur, longsor pasca hujan deras yang terjadi pada minggu malam kemarin. Turap sepanjang 80 meter ini, longsor saat kondisi air kali penuh akibat hujan. Sejumlah pohon bahkan ikut tumbang hingga menimpa satu alat berat menit pekerja proyek perbaikan turap di Jalan Balai Rakyat Hutan Kayu. Sebuah pabrik tekstil di kawasan Balai Endang, Kabupaten Bandung, Senen Siang, hangus di lalap Cijago Merah. Api hampir menghanguskan seluruh bangunan burang pabrik tersebut dengan luas kobaran api mencapai 1.500 meter persegi. Seorang pegawai pabrik terpaksa dilarikan ke puskesmas karena menderita luka bakar. Petugas pemadam menerjunkan tujuh armada untuk menjinakkan api yang asal-usulnya masih diselidiki polisi. Angin puting beliung melanda kota Pangkal Pinang Bangka Belitung pada minggu sore. Dari video amatir warga, terlihat jelas detik-detik angin puting beliung yang tiba-tiba muncul di dekat permukiman warga. Angin kencang ini kemudian menerjang puluhan rumah di geluran gajah mada dan pintu air yang mengibatkan kerusakan parah dan membuat warga panik. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun warga mengalami kerugian material yang cukup besar. Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan M.W. Ibunda Ronald Tanur sebagai tersangka kasus fungis bebas George Ronald Tanur terkait dugaan suap dan juga gratifikasi. M.W. diduga meminta tersangka Lisa Rahmat untuk membantu membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan maraton terhadap saksi M.W. Yang merupakan ibu dari Ronald Tanur di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Usai pemeriksaan panjang tersebut, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Abdul Kohan mengatakan penyidik menemukan bukti yang cukup adanya suap atau gratifikasi sehingga penyidik meningkatkan status M.W. dari semula sebagai saksi menjadi tersangka. M.W. ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara tindak bidang suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur. Tersangka M.W. terbukti aktif melakukan komunikasi dengan tersangka Lisa Rahmat. Keduanya juga saling mengenal karena M.W. dan Lisa merupakan teman. Tersangka M.W. juga yang awalnya menghubungi Lisa Rahmat dan meminta yang bersangkutan menjadi kuasa hukum Ronald Tanur. Setelah dilakukan pemeriksaan sebaik saksi terhadap M.W., penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh M.W., sehingga penyidik meningkatkan status M.W. ibu terbidana Ronald Tanur dari status semula, yaitu saksi menjadi tersangka. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan lima tersangka, diantaranya bekas pejabat Mahkamah Agung, Jarup Richard, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dan tiga hakim yang mempunis kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus Ronald Tanur, yakni Enintuah Damanik, Bangapul, dan Heru Halindiyo. Pemirsa Kementerian Badan Usaha Milik Negarao mengganti Niko Widjawati dengan menunjuk Simon Aloisius Mantiri untuk menempati posisi Direktur Utama PT. Pertabina Persero. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN. Perombakan pucuk pimpinan badan usaha milik negara di sektor minyak dan gas bumi ini diumumkan dalam rapat umum pemegang saham yang dikelar Senin kemarin. Niko Widjawati yang telah menjabat sebagai Direktur PT. Pertabina Persero selama enam tahun resmi digantikan oleh Simon Aloisius Mantiri. Sebelumnya Simon sempat menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. Pertabina. Kala itu, ia menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Basuki Cahyapurnama. Selain itu, RUPS juga menetapkan Muhammad Iryawan sebagai Komisaris Utama, Doni Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Ajeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Hari ini, RUPS PT. Pertabina Persero telah melaksanakan pergantian susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT. Pertabina Persero. Susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT. Pertabina Persero mengalami perubahan dari Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris Utama saat ini adalah Bapak Muhammad Iryawan, kemudian Bapak Doni Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan juga Raden Ajeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Sementara untuk di Dewan Direksi yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Nika Widiawati, saat ini dijabat oleh Bapak Simon Alusjus Mantiri yang sebelumnya menjadi Komisaris Utama Pertabina Persero. Fajar menambahkan, pemegang saham PT. Pertabina Persero dalam rapat umum pemegang saham juga telah memberikan arahan kepada jejaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertabina yang baru untuk terus melanjutkan kinerja Pertabina yang telah baik, utamanya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IYUS melaporkan. Pemirsa Istana Buka Suara terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Solo. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut, pertemuan tersebut merupakan pertemuan dua sahabat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi di Solo dibalut dalam acara makan malam di sebuah restoran pada minggu malam lalu. Pertemuan tersebut dikatakan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sebagai pertemuan antar dua sahabat. Karena merupakan pertemuan pribadi, maka kedatangan Prabowo ke Solo untuk bertemu Jokowi tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Hasan mengungkap Jokowi terkejut dengan kedatangan Prabowo sebab Jokowi mengetahui Prabowo sudah melakukan kunjungan kerja ke timur Indonesia. Namun Hasan tidak menjelaskan apa yang dibicarakan Prabowo dengan Jokowi. Hasan hanya menyebut tidak ada agenda yang berat dalam pertemuan tersebut. Yang bestian ini adalah dua orang presiden. Presiden ke-8 dengan presiden ke-7. Jadi sehingga menarik perhatian banyak orang. Dan ketika pulang pun, Presiden Prabowo diantar sampai ke tangga pesawat oleh Bapak Jokowi. Jadi kira-kira seperti itu. Tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat dari pertemuan antara kedua sahabat ini. Pemirsa Kejaksaan Agung kembali memeriksa Zarof Rikar dan terus menalami asal-usul uang yang ditemukan di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga menjadi maklar kasus tersebut. Di tempat lain, pemirsa Jab Pinsus juga menangkap dan menahan mantan Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono terkait korupsi senilai 1 triliun rupiah. Dua informasi di kamerangkum dalam Politik dan Hukum 24 jam. Zarof Rikar tiba di Kejaksaan Agung pukul 10.50 waktu Indonesia Barat untuk kembali diperiksa oleh penyidik atas dugaan suap senilai 920 miliar rupiah dan emas 51 gram yang ditemukan di kediamannya. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mendalami asal-usul uang yang diduga hasil suap yang diterima Zarof Rikar sebagai maklar kasus asal sejumlah kasus perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini juga menyeret kasus Ronald Tanur beberapa waktu lalu di Mahkamah Agung karena diduga Zarof Rikar menerima suap untuk menyebaskan Ronald Tanur dari dakwaannya di Mahkamah Agung. Penyidik Jaksa Agung muda pidana khusus Jampinsus menangkap dan menahan mantan dirjen Perkereta Apian Kementerian Berhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Direktur penyidikan Jampinsus Abdul Kohar menatakan Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api besi Tang Langsa pada Balai Teknik Perkereta Apian Medan tahun 2017 hingga 2023 yang menurunkan negara 1,1 triliun rupiah. Prasetyo diketahui tersangkut banyak perkara korupsi di tubuh Perkereta Apian di berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga diberi banyak intansi karena perkara korupsi saat masih menjabat sebagai dirjen Perkereta Apian Kemenhu. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka kemarin. Ada tujuh Duta Besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Mereka adalah Belanda, Timur Leste, Cimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Al-Jazeera, dan Mongolia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para Duta Besar di Indonesia. Pemirsa Anda kembali di Buletinan News Pagi bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa calon gubernur nomor 1 Ridwan Kamil berusukan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelahnya RK menghadiri deklarasi rumah Jakarta Bersatu yang memwadahi 18 organisasi di Tanah Abang. Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK melakukan belusukan di kawasan Pasar Tanah Abang. Kali ini RK menjanjikan akan melakukan penataan di kawasan tersebut agar pengunjung semakin betah. Terkait teknis penataan, RK menyatakan perlu berdialog dahulu dengan warga, namun sebagai contoh RK menyebut akan memperbagus jalanan di kawasan Pasar Tanah Abang. Saya terus terang satu kata terharu ya karena sambutan dari pedagang tadi antusias, yang pembeli juga sama. Usai berkeliling dan menyapa sejumlah pedagang dan berbelanja di salah satu toko kerudung, RK melanjutkan agendanya menghadiri acara deklarasi dukungan dari relawan rumah Jakarta Bersatu di Tanah Abang. Dia menyebut dukungan ini semakin memantapkan pasangan Rido menang di Pilkub Jakarta 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dias Ainyus melaporkan. Pemirsa pesengan cagup-cawagup Jakarta Prabowo Adung Kranokarno menggelar kampanye di International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Kampanye akbar perdana pasu nomor 3 bertajuk festival menyala ini disambut riuh belasan ribu pendukungnya. Pemirsa belasan ribu pendukung dan simpatisan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Prabowo Adung Kranokarno memadati kawasan International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Paslon nomor urut 3 ini menggelar kampanye akbar perdana bertajuk festival menyala. Tayal memirsa kehadiran pasangan Prabowo Adung Kranokarno alias sidul ini disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Festival menyala ini juga dimeriahkan sejumlah artis ternama Tanah Air seperti Anang Hermansyah, Manjum Michael, Happy Asmara hingga grup band Jumper. Pemirsa purna tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024, Sandiaga Saluddin Uno mendapat tawaran dari dunia internasional sebagai Sekretaris General United Nations World Tourism Organization atau UNWTO. UNWTO merupakan salah satu badan PBB yang mengurusi sektor pariwisata dunia. Sandiaga Saluddin Uno resmi melepas tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024. Posisinya kini digantikan oleh dua menteri sekaligus yakni Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana serta Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsya. Tak lagi menuduki kursi sebagai main paragraf, Sandiaga mendapat tawaran untuk menjabat sebagai Sekretaris General United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, yakni badan organisasi PBB yang mengurusi soal pariwisata dunia. Seandainya pengusaha sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menerima tawaran jabatan tersebut, maka dia adalah orang Indonesia pertama yang mampu menjabat posisi strategis tersebut. Tawaran-tawaran seperti dari UN Tourism memang sudah beberapa bulan ini disampaikan kepada saya dan saya harus mendiskusikannya tentunya dengan keluarga dan Pak Menlu dan juga Menteri Pariwisata untuk disampaikan ke Pak Prabowo apakah diberikan dukungan. Dan seandainya itu tugas negara untuk mewakili Indonesia sebagai yang pertama di UN tentunya ini mesti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tawaran ini tentunya tak lepas karena keberhasilannya membawa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Sandiaga Uno mampu membawa sektor pariwisata Indonesia bangkit dan kembali menjadi salah satu penghasil devisa terbesar bagi bangsa Indonesia. Tim Liputan, INews, melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Sematania pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.